Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore untuk rekan-rekan semuanya Salam jatuh laut tubuhnya buat kita ini ya Semoga di kesempatan yang baik ini Kita dan tenaga-tenaga kita ini Nantiasa diberi kesehatan dan juga diberi kelancaran Nah untuk kesempatan kali ini ya kawan-kawan Nanti kita akan coba jawab ini Pertanyaan dari jatuh rekan kita Yang menanyakan apakah untuk kasiat Atau manfaat daun mengkudu Nah ini ya kebetulan untuk kandang kita Memang masalah daun mengkudu ini ya Sering kita jadikan sebagai pakan alternatif Nah sepakat teman kita ya Untuk daun mengkudu ini Bahwasannya berfungsi yang paling utama ya Di dalam peta enok pemimpikan Daun mengkudu ini mempunyai kasiat Sebagai perangsang produksi telur Nah hal ini ya tentunya juga Untuk fungsi dari daun mengkudu ini Kalau di pakan pabrikan ya Hampir sama dengan yang namanya Konsentrat isik petelur Nah kalau kami ya memang sudah lama sekali ya Kawan-kawan Menggunakan konsentrat isik petelur itu Terlaku pakan pabrikan ya Yang kita fungsikan sebagai perangsang produk telur Tapi setelah kita mengetahui ya Bahwasannya ada pakan alternatif ini Yaitu daun mengkudu Yang mana fungsinya memang sangat bagus sekali Untuk merangsang produk telur Dari indukan-indukan kita Kemudian juga ya Bahwasannya untuk daun mengkudu ini Ataupun buahnya ya Yang sudah masak Itu pun bisa kita gunakan Sebagai pakan alternatif Dalam artian Untuk fungsinya Bagi pejantan ya Itu pun bisa merangsang Yang namanya birahi Malakala untuk endok-endok kita ini Apalagi yang pejantan ini Dikala di musim peralian seperti ini Memang untuk intensitas perkawinannya ya Itu memang kadang-kadang juga menurun Nah silahkan untuk rekan-rekan semuanya Bisa memberikan ya Pakan alternatif berupa daun mengkudu ini Agar untuk perkawinan pejantan Itu juga senantiasa bisa stabil Nah setelah itu juga ya Untuk daun mengkudu ini Sepengah tahun kami juga ya Memang fungsinya bisa Sebagai antibiotik Herbal Dalam artian Untuk menjaga imunitas tubuh ya Dari endok-endok kita ini Di kala musim peralian ya Itu pun fungsi daun mengkudu Sangat bagus sekali Nah untuk rekan-rekan semuanya Apabila memang menghendaki ya Agar untuk imunitas Atau daun mengkudu dari endok-endoknya itu Terlalu bagus Silahkan gunakanlah yang namanya daun mengkudu ini Nah selain penjanjiannya yang sangat simple ya Kawan-kawan Di kalahkan kita tinggal memberikan langsung ya Ataupun bisa kita potong kecil-kecil ini Kita aduk melalui pakan yang kita berikan Nanti tentunya juga Untuk endok-endok kita ini Akan terasa sangat suka sekali Nah kemudian juga Masalah pertumbuhan ya Dari pohon mengkudu ini Kalau di daerah kami ya Itu memang sangat mudah sekali Untuk kita dapatkan Nah itu tadi ya Masalah dalam mengkudu Yang mana kita fungsikan Sebagai pakan alternatif Nah selain itu juga ya Tadi sudah di awal Sudah kita tayangkan ini Memang untuk fungsi daun mengkudu itu Sangat bagus sekali Tapi alangkah lebih bagusnya ya Kalau kita mengolaborasikan Dengan pakan alternatif yang lain Nah kalau kami ya kawan-kawan Memang sengaja ini Mengolaborasikan Untuk pakan daun mengkudu ini Dengan yang namanya Azula Kita tahu ya Bahwasannya Azula ini untuk Kandungan proteinnya ya Juga lumayan tinggi Selain itu juga Untuk budidayanya juga Sangat mudah sekali Nah itu tadi ya Memang bahwasannya Selaku petrainok Kita harus betul-betul bisa ya Mencari berbagai pakan alternatif Yang mana untuk fungsinya itu Bisa berimbas yang positif Terhadap masalah perkembangan usaha kita Sudah saya sampaikan juga ya Bahwasannya untuk masalah pakan ini Kita harus mengolaborasikan ya Yang namanya pakan pabrikan Dengan pakan alternatif Yang tujuannya agar Untuk biaya pakan yang kita keluarkan Itu bisa sedikit hemat ya Kawan-kawan Tapi untuk kualitas Imbas atau imbasnya itu Bisa berimbas yang bagus Untuk masalah produksi telur Dan juga masalah imunitas Pada endok-endok kita Kemudian ya Untuk rekan-rekan semuanya ini Sebagai pengingat saja ya Bahwasannya memasuki musim peralian seperti ini ya Dari musim kemarau Masuk ke musim penghujan Biasanya memang masalah faktor kesehatan ya Dari endok-endok kita itu Rata-rata mengalami penurunan Nah agar tidak terjadi sesuatu yang Berimbas negatif ya Lakukanlah untuk masalah perawatan harian itu Secara maksimal Penggunaan masalah jamu probiotik ya Dan juga pemberian vaksinasi secara berkala Itu pun kalau menurut kami ya Itu memang sangat penting sekali Jangan kita berteriak-teriak gagal ya Ketika untuk endok kita itu terang penyakit Tapi manakala Di dalam kondisi yang biasanya ya Itu kita melewatkan perawatan harian secara maksimal Nah untuk penyakit saja ya Berkirikan semuanya Memang di dalam penerah endok itu Masalah konsistenci kita ya Di dalam melakukan perawatan harian Dan juga merajik pakan ya Agar pakan itu mempunyai imbas yang baik Untuk imunitas tubuh dan endok-endok kita Itu memang sangat harus kita lakukan Jangan terpaku dengan pakan pabrikan saja ya Kawan-kawan Dikarenakan kalau kita Betul-endok itu ya Hanya berfokus pada pakan pabrikan Tentunya juga untuk biaya pakan yang kita kuatkan Pasti akan tinggi sekali Nah disitu nanti Untuk hasil yang kita peroleh ya Tidak akan bisa seimbang Sehingga nantinya akan menyebabkan kerugian Sudah saya campaikan juga ya Kolaborasi pakan Itu memang sangat penting sekali Yaitu pakan alternatif Kita kolaborasi dengan pakan pabrikan tadi Nah mungkin hanya itu ya Untuk rekan-rekan semuanya Sedikit yang bisa kita sampaikan ini Terkait dengan masalah Fungsi atau manfaat Dari adanya daun mengkudu Kemudian juga ya Untuk rekan-rekan semuanya Yang mau berbelanja ini Masalah vaksinasi Konsentrat petelur ya Dan juga jamu probiotik Silahkan di pojok kiri bawah itu ya Silahkan di klik saja Disitu sudah ada beberapa produk ya Yang mana produk itu Dan rasa kita gunakan Di kandang tower Semoga saja Untuk usaha kita ini ke depan ya Kawan-kawan Bisa semakin berkembang Dan terlalu juga bisa semakin menghasilkan Tetap semangat ya Untuk semuanya Ayo ternakgin kepenak Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh